Warga Jakarta yang saya cintai, di samping saya Bang Ridwan Kamil adalah sosok yang sudah punya pengalaman internasional. Bahkan beliau pernah jadi wali kota Bandung dan juga pernah jadi gubernur Jawa Barat. Oleh karena itu sangat tepat apabila beliau memimpin Jakarta Kelak. Warga Jakarta yang kami banggakan, izinkan kami mencintai, menyayangi Bapak Ibu semua melalui inovasi-inovasi yang relevan selama 5 tahun ke depan. Di bidang pendidikan, selain pendidikan gratis, pendidikan inklusi, kesejahteraan guru, mengurangi beban guru yang tidak perlu, dan juga kesehatan, membangun RSUD tambahan, membangun dokter keliling konsep di daerah-daerah yang membutuhkan, tentu itu menjadi sebuah unggulan kita juga. Termasuk kita akan menghadirkan 1 juta lapangan pekerjaan kepada warga Jakarta selama 5 tahun ke depan. Dan untuk Gen Z, jangan khawatir, kowokong space gratis dan juga pelatihan digital untuk masa depan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada warga Jakarta yang sudah sudi menerima kami saat belusukan, menyampaikan aspirasinya. Terima kasih kami kepada pengurus Jumantik Desa Wisma, TPPKK, Posyandu, LMK Karangtaruna. Insya Allah kami balas dengan dinaikan insentifnya. Dan khusus RT RW, kepada pengurus RT RW, selain operasionalnya dinaikan, kami akan berikan namanya uang kehormatan, untuk pribadi uang lelahnya berbeda dengan operasional, RT 2 juta, RW 2 setengah juta. Mudah-mudahan rasa terima kasih ini menguatkan bahwa Jakarta baru, Jakarta mandu. Hutang lunas di hari Sabtu, Coblos Monas, Ridho nomor 1. Baik.